Jadi bisa saja ada orang yang datang dalam mimpi gitu kan, mungkin Allahu Alam itu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi disini ulama mengatakan tergantung pesannya. Kalau pesannya, pesan-pesan yang baik, positif, maka itu boleh saja dari Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Tapi kalau pesannya disuruh buat kesyirikan, buat kemaksiatan, ini semua tidak benar, pasti dari syaitan. Dia buka Facebook dan langsung menuju ke Beranda Sela. Ternyata di Beranda Sela itu banyak sekali ucapan-ucapan gelasung kawah. Disitu ahdi ini kaget. Sela ini ternyata sudah lama meninggal. Sela ini ternyata sudah lama meninggal. Bermat 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 Ya sebelum masuk ke ceritanya teman-teman. dan sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan semoga amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah SWT dan yang paling penting adalah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya nah untuk cerita kali ini teman-teman ceritanya dikirim oleh sobat kembara yang namanya Adi jadi Adi ini dulunya tinggal di kota Lamongan, Jawa Timur dan mulai tahun 1988 keluarga Adi ini pindah ke Surabaya jadi mulai saat itulah Adi dan keluarga tinggal di daerah Surabaya Utara nah selama tinggal di Surabaya ini ketika Adi ini dewasa dia mulai kenal dengan kehidupan bebas dia mulai kenal dengan Miras dan pada saat itu juga Adi juga sering mengunjungi diskotik-diskotik yang ada di Surabaya sampai pada akhirnya singkat cerita di sekitaran tahun 2014 itu dia kenal dengan perempuan yang namanya Sela Sela ini dikenalnya pada saat Adi waktu itu berkunjung ke salah satu diskotik yang ada di Surabaya di sana mereka berkenalan dan akhirnya menjalin hubungan jadi mulai saat itulah Adi dan Sela ini pacaran dan pada saat itu Adi sendiri mengakui hubungan mereka itu sering sekali melampaui batas akhirnya setelah beberapa tahun mereka ini pacaran tiba-tiba pada satu titik si Sela itu meninggalkan Adi Adi sendiri gak tahu waktu itu kenapa kok tiba-tiba Sela ini memutuskan hubungan jadi waktu itu Adi coba menghubungi Sela seolah-olah Sela ini menghindar dari Adi sampai pada akhirnya beberapa bulan setelah itu Adi ini dapat undangan pernikahan yang ternyata undangan pernikahan ini adalah undangan pernikahan Sela dengan laki-laki lain dari situlah Adi itu kecewa sekali dia jengkel dengan Sela yang ada di pikiran Adi ternyata Sela ini meninggalkan dirinya untuk menikah dengan laki-laki lain dan parahnya waktu itu Adi ini juga diundang jadi dia pun gak datang dan dia berusaha untuk move on dari kehidupan Sela dia menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa sampai kemudian bertahun-tahun setelah itu di sekitaran tahun 2018 Adi ini punya kakak panggilannya itu Balung nah si kakaknya ini ngajak Adi untuk tamas ya di daerah Dieng karena kakaknya ini sudah dua kali ke Dieng jadi Adi waktu itu pingin sekali melihat keindahan Dieng terutama apa yang sudah digambarkan oleh orang-orang di media sosial bahwa di Dieng itu tempatnya sangat bagus sekali dan ada sebuah bukit di sana yang bernama Bukit Sikunir dimana di Bukit Sikunir ini terkenal dengan Sunrise-nya jadi berangkatlah Adi sekalian untuk menghilangkan penatnya waktu itu ketika sampai di sana mereka gak nginep di penginapan atau di hotel jadi Adi dan kakaknya itu memilih untuk tidur di sebuah parkiran mobil karena Adi ini punya rencana akan melakukan trekking menuju ke Bukit Sikunir di sekitaran jam 3 untuk mengejar Sunrise akhirnya sekitar jam 3 dini hari mereka pun bersiap-siap menuju ke Bukit Sikunir ini nah waktu itu banyak sekali wisatawan termasuk wisatawan lokal dan wisatawan dari luar negeri mereka bareng-bareng jalan menuju ke puncak Sikunir untuk melihat Chandres nah sebelum sampai di puncak di tengah perjalanan itu dia ketemu cewek Adi ini mikirnya ini kok cewek sendirian ternyata setelah ditanya dia ini rombongan berenam bersama teman-temannya dari Jakarta dan waktu itu kayaknya si cewek ini ditinggal oleh teman-temannya ke atas dari situlah Adi ini kasihan ditanyalah ayo mbak naik bareng saya aja oh iya mas jadi waktu itu Adi nemenin si cewek ini sampai menuju ke puncak Sikunir dan selama berjalanan menuju ke puncak itu mereka banyak sekali ngobrol akhirnya Adi jadi tahu bahwa perempuan ini namanya Tina setelah berkenalan dengan Tina itu sesampainya turun lagi ke bawah mereka tukar-tukaran kontak HP dan ternyata ketika Adi ini kembali ke Surabaya 5 hari kemudian Tina hubungi Adi dia menanyakan kabar akhirnya dari situ mereka saling akrab saling cocok Adi dan Tina pun menjalin hubungan jadi mereka waktu itu menjalin hubungan jarak jauh sampai di sekitaran tahun 2019 satu tahun kemudian tiba-tiba Tina ini menghubungi Adi dia bilang kalau dia pengen serius menjalin hubungan dengan Adi dan dia pengen menikah dengan Adi nah waktu itu Adi coba diskusi dengan keluarganya keluarganya pun setuju nah seperti adat-adat Jawa dan adat Islam pada umumnya biasanya akan digelar sebuah prosesi lamaran jadi pihak laki-laki menuju ke keluarga pihak perempuan untuk melamar calon mempelai perempuan ini Adi pun mengutarakan hal ini ke Tina ini keluarga ku mau soan ke rumahmu untuk ngelamar kamu nah waktu itu ternyata Tina bilang udahlah gak usah acara-acara seperti itu kita langsung nikah aja Adi sebenarnya ngerasa juga agak aneh kenapa kok Tina ini gak mau ada prosesi lamaran hal ini coba dibicarakan ke keluarganya Adi waktu itu keluarga Adi awalnya gak setuju loh gimana kan sewajarnya pihak laki-laki itu melamar lebih dulu diterima atau enggaknya itu urusan nanti yang penting prosesi lamaran ini harus diadakan tapi setelah dijelaskan sama Adi bahwa keluarga Tina ini gak butuh hal-hal semacam itu yang penting nikah keluarga Adi pun akhirnya mau nah tanggal yang mereka sepakati adalah tanggal 2 di bulan 2 di tahun 2020 mereka akan melangsungkan pernikahan jadi sambil menunggu tanggal tersebut Adi mulai ngurus segala sesuatunya dia pesan undangan dia mulai pesan catering karena rencananya pernikahan ini akan digelar di Surabaya nah setelah semua diurus waktu itu tiba-tiba di satu malam Adi ini mimpi dia mimpi ketemu mantannya dia mimpi ketemu Sheila waktu itu Adi gak tau mimpi ini artinya apa kok tiba-tiba pada saat Adi ini mau menikah dengan Tina Sheila ini datang di mimpinya pas waktu Adi ini bangun dia sempat ragu-ragu ini pertanda apa jangan-jangan Sheila ini pengen balikan atau dia ada masalah sama keluarganya jadi yang ada di pikiran Adi seperti itu nah tapi lama-kelamaan Cokba diabaikanlah mimpi ini dia tetap ngurusi pernikahannya dan pada satu waktu tiba-tiba Tina bilang kalau pengen diundur lebih dulu nah karena Adi berpikir surat-surat ini sudah masuk ke KUA gak mungkin untuk diundur lagi apalagi undangan ini beberapa sudah ada yang tersebar nah Adi pun akhirnya langsung memutuskan ke Tina gak bisa ini pernikahan harus tetap jalan jadi mereka kembali ke kesepakatan awal bahwa pernikahan ini tetap akan digelar di tanggal 2 bulan 2 di tahun 2020 setelah itu beberapa hari kemudian pada saat Adi ini tidur dia mimpi lagi untuk yang kedua kalinya ketemu Sheila nah Sheila ini datang tapi pada saat itu Sheila gak ngomong apa-apa setelah itu dia pergi nah pas waktu Adi ini bangun jangan-jangan ini adalah sebuah firasat kalau Sheila ingin balikan Adi itu ingin segera menghubungi Sheila dia khawatir kalau jangan-jangan Sheila ini ada masalah sama keluarganya atau mungkin ada masalah dengan rumah tangganya jadi pikiran Adi waktu itu benar-benar kacau yang ada di pikiran Adi jangan-jangan Sheila ini sudah cerai sama suaminya terus dia kangen sama aku pikirannya seperti itu sempat waktu itu Adi ini mau membatalkan pernikahannya dengan Tina hanya karena dia sering bermimpi ketemu Sheila nah waktupun berjalan tiba-tiba Adi ini dihubungi Sheila pas waktu Adi ini lagi sibuk-sibuknya ngurus si pernikahan Sheila ini menghubungi Adi dia minta ketemuan sama Adi nah kebetulan rumah Sheila ini dia asalnya dari kota Bojonegoro jadi dekat sekali dengan Lamongan dan pada saat itu Sheila ini ngejak ketemuan Adi dia pengen ngobrol sesuatu di kota Lamongan nah di daerah Lamongan itu ada cafe-cafe yang buka sampai 24 jam biasanya Adi dan Sheila sering nongkrong di cafe tersebut jadi waktu itu Sheila minta ketemuan sama Adi di cafe itu jadi karena waktu itu malam hari Adi bilang ke Sheila kalau nanti ketemuannya malam hari dia apa kamu gak papa sudah gak papa kamu datang kesana dulu nanti aku nyamperin kamu berangkatlah Adi dari Surabaya menuju ke Lamongan dan sampai di daerah Lamongan itu sekitar jam setengah 12 malam barulah dari situ Adi ini ngabarkan ke Sheila kalau dia sudah sampai di cafe tersebut gak lama kemudian Sheila pun datang gak tau dia naik apa dia tiba-tiba langsung mengambiri Adi dan langsunglah Sheila ini nanyain kabar gimana kabarmu di denger-dengar katanya kamu mau nikah waktu itu memang Adi ini menjadi seorang yang pasif ketika ketemu Sheila dia pasif karena masih ada rasa jengkel disinilah Sheila akhirnya minta maaf aku mau minta maaf ya Di waktu itu aku ninggalin kamu karena ada beberapa sebab aku minta maaf banget karena aku gak ngomong hal ini waktu itu Adi diem Adi cuma menunduk dan mendengarkan apa yang di ucapkan oleh Sheila dia gak memotong sedikitpun pembicaraan dari Sheila jadi intinya dalam pembicaraan itu Adi ini lebih banyak diam sampai kemudian Sheila ini tiba-tiba membahas tentang Tina jadi Adi juga bingung waktu itu ternyata Sheila ini tahu banyak tentang Tina dan Sheila ini bilang ke Adi Di aku bukannya mau nuntut apa-apa ke kamu karena kamu bukan siapa-siapaku tapi kalau bisa aku menyarankan ke kamu lebih baik kamu gak usah lanjutin hubunganmu sama Tina Tina itu orangnya ini-ini-ini dijelaskan semua oleh si Sheila nah menurut Sheila ini Tina ngajak nikah Adi itu karena dia mencari sebuah pelarian nah perlu diketahui bahwa Tina ini adalah janda anak satu dan waktu itu Tina bilang ke Adi kalau memang sudah bercerai dengan mantan suaminya nah dari situlah Adi mulai tertarik dengan pembicaraan tersebut karena dalam hati Adi ini berpikir ternyata Sheila ini kenal sama Tina dia pun tanya terus apalagi yang kamu tahu tentang Tina Sheila Sheila cerita lagi ya intinya seperti itu di lebih baik kamu gak usah lanjutin hubungan ini aku cuma bisa nyaranin itu karena aku kasihan sama kamu lebih baik kamu segera tinggalkan Tina atau kalau kamu tetap melanjutkan hubungan ini nanti pada akhirnya kamu akan ditinggalkan oleh si Tina ini nah setelah ngobrol tentang masalah Tina ini Sheila pamit ke Adi dia pulang di sekitaran jam setengah tiga dini hari Adi sempat tanya kamu naik apa gampang aku naik please kok perlu diantar gak gak usah lagi gampang aku pulang di depan kan ada please setelah itu Sheila ini pun pamit Sheila pulang nah beberapa hari setelah itu Adi coba melupakan hal ini dia sebenarnya ada keraguan dengan kata-kata yang diujabkan oleh Sheila dengan arahan-arahan dari Sheila Adi ini sempat untuk berubah pikiran tapi waktu itu karena tanggal pernikahan ini sudah deket banget dan pernikahan ini gak mungkin untuk dibatalkan jadi waktu itu Adi tetap menggelar pernikahan tersebut singkat cerita pernikahan ini pun digelar dan setelah pernikahan itu Tina tinggal di rumah Adi nah beberapa hari kemudian Adi mulai melihat ada gelakat yang aneh dari Tina ini seperti soal ada yang disemunyikan misalnya ketika Adi mau ngecek HP Tina Tina itu selalu menyembunyikan HPnya dia gak mau kalau HPnya ini dicek oleh suaminya nah halal semacam inilah yang akhirnya memercikkan sebuah pertengkaran-pertengkaran dan sampai kemudian hampir setiap hari Adi dan Tina ini sering bertengkar tiba-tiba di hari ke-19 pernikahan Adi dan Tina ini pada siang itu Tina keluar dari rumah gak tau kemana yang ada di pikiran Adi Tina ini kan gak tau daerah sini dicoba dihubungi HPnya Tina ternyata HPnya gak aktif akhirnya setelah kejadian itu berhari-hari kemudian Tina gak pulang lagi ke rumah Adi ini langsung kaget kok seperti ini Tina Adi pun langsung menuju ke Jakarta dia langsung menuju ke rumah orang tuanya Tina dia konfirmasi hal ini Adi bilang ke orang tuanya Tina bahwa Tina ini keluar dari rumah tanpa pamit ke saya nah setelah Adi ini pulang dari rumah Tina dalam perjalanan itu Adi ini terus berpikir jadi diingat-ingat lagi setelah dia menikah dan Tina ini tinggal di rumah Adi jadi Adi sering merasa kalau Tina ini orangnya gak taat dan pada saat itu tiba-tiba Adi keinget dengan kata-katanya Sela ternyata bener apa yang diomongkan Sela itu bener semua dan sampai puncak-puncaknya 19 hari Adi menikah dengan Tina pada akhirnya Tina pun meninggalkan Adi dan ini persis seperti kata-kata Sela bahwa suatu saat nanti Tina akan meninggalkan Adi disitulah Adi terus-terusan kepikiran Sela jadi waktu itu dia gak lagi memikirkan tentang Tina istrinya itu setelah hari itu Adi langsung mengurus perceraiannya nah setelah proses perceraian ini diurus barulah waktu itu Adi memikirkan tentang Sela dia coba menghubungi Sela dia pengen mengucapkan terima kasih dan pengen menanyakan sesuatu kok bisa Sela ini tahu semua tentang Tina jadi Adi langsung hubungi Sela ternyata nomor HP Sela ini gak aktif sampai pada akhirnya dia ingat kalau Sela ini punya Facebook nah satu-satunya cara untuk menghubungi Sela adalah di Facebook dia coba buka Facebook Adi sendiri sudah lama sekali gak main Facebook dia buka Facebook dan langsung menuju ke beranda Sela ternyata di beranda Sela itu banyak sekali ucapan-ucapan bela sungkawa disitu Adi ini kaget Sela ini ternyata sudah lama meninggal disitulah Adi sok terus yang datang menemui Adi waktu itu siapa ketika melihat beranda Facebooknya Sela ini dia gak bisa melihat lama-lama karena dia teringat kembali dengan Sela akhirnya disitu ditutuplah Facebook ini Adi pulang pada saat di rumah dia memikirkan terus tentang Sela keesokan harinya dia langsung menuju ke rumahnya Sela yang ada di Pojonokoro disitulah dia bertamu dan Adi sempat minta maaf ke kedua orang tua Sela dan disinilah Adi juga cerita ke kedua orang tua Sela bahwa pada satu saat Sela ini sempat ngajak ketemuan Adi orang tuanya juga gak percaya mana mungkin Sela bisa menemui Adi padahal Sela ini sudah meninggal Adi cerita semua bahkan Sela ini sempat mengarahkan Adi sempat ngasih saran supaya Adi gak deket dengan orang yang namanya Tina dan semua omongan Sela ini benar disitulah akhirnya orang tua Sela ini sempat menitikkan air mata teringat kembali dengan anaknya setelah ngobrol dengan orang tua Sela akhirnya Adi pun diantar ke makam Sela disana Adi mengungkapkan maafnya ke Sela dalam batinnya dia juga mendoakan Sela dia juga minta maaf setelah itu Adi pun pamit kepada kedua orang tua Sela dia pun pulang nah semenjak kejadian itu Adi gak pernah lagi mimpi tentang Sela dan sampai cerita ini diturunkan Adi sudah menginjak usia 37 tahun dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Adi kepada Gemara Sunyi semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil hikmah di dalamnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiga malam ku mencarimu tiga malam hati keseni dimanakah engkau sayang aku ingin lepas kau datang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton